Ah gimana sih temen media nih ngeberitainnya bikin aku pusing? Masalahnya nanti aku gak jadi dinikahin sama orang. Ah, jongle seumur hidup emang kalian tanggung jawab kan? Enggak. Oh, mana beritanya begitu lagi? Pusing udah palai kepecah ini mah. Jadi bintang tamu di podcastnya Nikita Mirzani di Nerkendi mengaku belak-belakan kalau dirinya pernah pacari suami orang seorang polisi namun dirinya juga membantah kalau dirinya simpanan. Banyak yang menyebutkan dirinya banyak uang karena simpanan dirinya membantah. Bekerja keras sebagai DJ dirinya mengakui pernah salah pacaran dengan suami orang namun saat itu mengaku tak tahu. Tak hanya itu masih dalam podcastnya Nikita Mirzani di Nerkendi mengakui kalau dirinya sudah tidak perawan. Bahkan belak-belakan di Nerkendi mengakui perawannya itu karena DJ Itali. Ya, sontak saja pernyataan itu membuat ramai. Tak hanya ramai kalangan netizen namun ramai juga di kalangan keluarganya yang tak suka dengan pernyataan di Nerkendi. Hingga di Nerkendi mengakui kalau itu adalah omongannya salah ngomong. Bahkan di Nerkendi langsung berklarifikasi di sosial media pribadinya terkait pernyataan yang dirinya akui itu adalah salah ngomong. Kalau dirinya masih perawan menurutnya. Di Nerkendi yang akhirnya klarifikasi karena menurutnya ini adalah pertanggung jawaban yang berat untuk orang tua dan adik-adiknya. Bahkan di Nerkendi juga meminta agar penggemar-penggemarnya jangan mengikuti dan meniru karena itu bahaya. Itu tidak benar dan dirinya mengaku dirinya salah ngomong. Dirinya masih perawan. Hai guys di Sisi Nerkendi aku mau nanggepin sekaligus klarifikasi masalah adanya news yang menurut aku ini sudah menyakiti orang-orang yang mencintai aku seperti itu. Sebagai anak pahaja di kampungnya di Nerkendi memang diterapkan agama yang kuat. Namun sang ayah yang meminta dirinya menikahi dengan seorang ustaz sampai kali ini dirinya belum mendapatkan jodoh. Di Nerkendi beberapa kali berpacaran namun tak disetuju sang ayah karena berbeda keyakinan dan juga menurut sang ayah kurang bisa menjadi imam untuk di Nerkendi. Bulan puasa lalu dirinya mengaku ingin hijrah dan berhijab. Satu bulan lamanya dirinya berhijab namun kini pas ke bulan puasa selesai dirinya kembali membuka hijabnya dan kembali dengan pakaian yang seperti biasa kembali lagi bekerja juga. Kesal dengan pemberitaan dirinya mengaku dirinya takut tadi nikahi orang yang baik-baik. Dirinya juga pernah berpacaran dengan DJ yang tinggal di Bali namun putus karena sang ayah memang tak merestui dan dirinya juga tak bisa dipeluk di cium hingga sang DJ meninggalkannya. Ini judulnya itu Dinner Candy sudah tidak perawan karena DJ Itali. Oke ini tuh salah paham guys jadi ceritanya itu kan dari podcast awalnya itu jadi... Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you.